Hai semua balik lagi sama aku Ica di 1920 fashion kali ini aku bakal ngadain lipstick hau hau lipstick hau ya aku baru beli beberapa lipstick jadi aku mau ngasih lihat kalian dan ngasih swatchnya juga tapi nanti di blog aku bakal ngasih sedikit review dan agak sedikit cerita tentang lipstick yang pertama aku beli dua lipstick dari lo rolover reaction jadi tuh ini tuh brand baru gitu baru ada di Indonesia ini lokal ini punya Indonesia ini aku beli dua yang sedih sama Prudence ini CD ini Prudence dia bentuknya kayak gini ya ya bentuknya kayak gini dia ngikutin aku sama Sleek Made Me packagingnya tapi bedanya itu kalau rolover reaction dia tuh ininya itu warnanya kayak velvet gitu sedangkan kalau yang Sleek dia warnanya clear biasa gitu nah dia aplikatornya itu kayak biasa aplikator biasa gitu dia baunya kayak kayak Blue Band dikasih mesas rasanya pengen dimakan harganya Rp19.000 kalian bisa beli di websitenya rolover reaction di www.rolover-reaction.com dia punya lima warna ini tapi aku cuman beli dua aku beli Maybelline aku beli Maybelline Vivid matte liquid aku beli dua warna juga yang matte 12 sama matte 11 ini aku nyari agak lama yang matte 12 karena susah banget nyarinya ini aku beli di Sogo harganya Rp19.000 eh Rp19.000 Rp99.000 kayak gini packagingnya dia aplikatornya kayak gini dia beda sama aplikator biasa gitu dia rada pipih terus ada gitu terus dia tapi baunya baunya aneh kayak hampir nggak ada bau tapi ada bau tapi kayak nggak ada bau dan pas kalian kayak kalau dia lewat baunya baunya kayak rada aneh kayak chemical gitu yang ketiga adalah dan ini dari L'Oreal Paris aku nggak bisa nyebutin namanya karena kayak namanya susah gitu nanti aku tulis disini sama di description box aku beli dua warna ini yang Lily Blossom ini yang Plum Blossom kalau masalah nih aku beli di Sogo tuh ada plat Sogo nya plat Sogo harganya Rp139.000 yang ini tapi kalau yang ini aku beli di Guardian Sensi waktu itu lagi diskon harganya cuman Rp70.000an gitu dia bentuknya kayak gini jadi aplikasinya kayak pop 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 kecuk banget ya kayak bounce gonya banyak enak gitu kayak bau vanila lips kayak vanila tapi pokoknya bau nya enak deh nih kek udah rada lama gitu keluarnya tapi aku baru beli selanjutnya aku beli yang ini yang ini namanya Revlon Ultra HD matte lip color aku B2 juga Ini shadenya Seduction sama Devotion Aku beli dua Aku beli di Metro Tapi aku beli di Metro Bandung Karena untuk kalau di GD Bandung Ini aku suka banget sama aplikatornya Dia kayak Dia two side gitu Jadi kayak kanan kirinya bisa dipake gitu Kalian bisa liat Dan ini baunya kayak yuppie Parahnya enak banget Terus yang terakhir Yang terakhir Wardah Ini baru banget keluar minggu kemarin Ini namanya Wardah Exclusive Matte Lip Cream Gak tau minggu kemarin atau udah lama Tapi aku baru tau minggu kemarin Sebenernya aku punya dua warna Aku beli dua warna Ini aku beli di PIM barusan nih Sebelum aku recording ini Tadi aku ke PIM Dan aku beli warna 01 Terus waktu itu aku beli di online shop Karena aku waktu itu gak dapet gitu Udah ke lili mall Tapi gak dapet Jadi aku memutuskan untuk di online Itu warna 03 Tapi ternyata pas packagingnya dibuka Dia cuman ngirimin mascara yang aku beli doang Dan ini dikirimnya dua Gila kan? Jadi aku cuman ngasih liat satu warna Ini belum aku coba Aku belum nyobain Sekalian first impression kayaknya Dia bentuk aplikatornya kayak yang Kayak yang Revlon Tapi dia kayak lebih panjang dan Lebih pipi Dia malah Gak ada baunya Dan ini yang paling murah Ini harganya Rp59.000 Aku beli di Watson PIM Terus lanjut Yang dua lipstick terakhir ini Aku gak beli di mall Tapi aku belinya di online shop Ini bukan lokal produk gitu Yang pertama aku beli Jordana Yang Sweet Cream Matte Liquid Lip Color Aku beli ini karena katanya Ini dupe-nya Kylie Lip Kit Yang Coco K Kalau gak salah Ini shade 01 Yang Cream Blur Cream Brulee Whatever lah Ini aplikatornya kayak Aplikator biasa Nih Oh kayak biasa gitu Blownya Manis Kayak biasa Vanilla Cupcakes Whatever Lalu selanjutnya Aku beli Jewel Cosmetics Yang Longwear Lip Cream Liquid Lipstick Ini aku beli shade-nya Dulce De Leche Gak bisa ngepronounce sih Jadi aku suka-suka aku ya Ngomongnya gimana Nanti aku pokoknya Tulis di sini Atau di description box Oke Bentuknya kayak gini Lucu banget Kacak gitu The Real Kacak gitu Ini aplikatornya juga kayak biasa Gitu Blownya sama kayak yang Jordana gitu Manis So Segitu Lipstick yang aku beli Selama 2 mingguan ini Banyak juga ya Yang aku beli Abis ini aku bakal Nge-swatch di lip Di lip Jadi abis ini aku langsung mau Ngasih liat swatch ke kalian Di bibir aku Sama di tangan aku So Keep on watching Aku bakal mulai dari yang warnanya Natural dulu Sampai ke yang warnanya bold Aku bakal mulai dari Yang roleh Roleh Pro L'oreal Yang lili blaster Ini aku gak Aku gak nge-balm Aku gak pake lip balm Ataupun nge-scrub Bibir aku So Sekarang aku mau yang Revlon Shade-nya Sedark Oke Sekarang lanjut ke yang Maybelline Nomor 12 Aku gak tau ya Kenapa di kamera Munculnya kayak Pink coral gitu Padahal Kalau In person gitu Warnanya lebih Kayak Pink natural gitu loh Kayak yang seduction Yang tadi gitu Tapi Gitu deh Sekarang aku bakal Pakai yang Rollover reaction Yang Shade-nya Prudence Kenapa di kamera Lagi-lagi Dia Kayak Keliatannya lebih Orange gitu Daripada In person So This is the look Sekarang lanjut ke yang Jordana Kita lanjut lagi Nge-swatch Sekarang aku mau Nge-swatch yang Duel Cosmetic Yang Shade-nya Dulce Delice Sekarang lanjut ke Warna-warna yang lebih Bright and Color Bold Bold Sekarang lanjut ke Warna-warna yang lebih Bold Travel on Yang Devotion Lanjut lagi Sekarang aku mau Coba yang Wardah Ini sekalian First impression Karena aku belum Sama sekali Ngobain yang Wardah Lanjut Ke Maybelline Nomor Sebelas Maaf banget Kalau aku Makanya udah Nggak jelas Karena ini Bibir aku Kayak udah Udah Rasanya Udah Nggak jelas Dan Nggak tau deh Kayaknya udah Nggak jelas Gitu Nggak rata Bibir aku Kayak udah Capek gitu Pada lipstick Jadi So sorry Langsung aja Lanjut ke L'Oreal Yang Plum Blasm Pokoknya ini Bibir aku udah Kayak pan Perih gitu Pedih gitu Tapi Nggak tau kenapa Warnanya Nggak mau show up Di bibir aku Nggak tau Karena bibir aku Udah terlalu banyak Pake lipstick Tuh gimana Jadi warnanya tuh Kayak nggak mau nempel Gitu So sad Yeay Finally The last one Roll over reaction Yes Sadie Nah sekarang Aku mau ngasih tau Yang paling cepet Kering jadi matte finish Tapi pertama-tama Aku mau ngasih tau dulu Kalau yang ini Sama yang ini tuh L'Oreal Dan mereka itu Bukan matte finish Tapi dia powdery finish Nih ya Kalau aku Begini Tuh Masih kan Terus kalau Aku Ini juga Tuh Masih kan Dua-duanya masih Dia masih smudge Dua-duanya Karena dia powdery finish Dia bukan matte finish Oke Terus Yang pertama kali Dia turn Ke matte finish itu Yang pertama sih Menurut aku ini Ini juara kosmetik Dia bener-bener Hmm Ya Paling mahal lah Masa nggak matte Terus yang ini Itu Jordana Ini yang kedua Jordana Yang kedua Nah yang ketiga itu Menurut aku ini Wardah Sumpah Aku impressed banget Sama Wardah ini Wow Kayak Dia Dia bahkan Lebih bagus Daripada Eh maksudnya Dia itu Lebih cepet Dry down Ke matte finish Daripada ini Ini Maybelline Dan ini Revlon Padahal ini tuh Harga jauh banget Di bawah Ini dua Peace banget Wardah Bikin lagi Warna yang lebih banyak Karena mereka cuman punya Tiga Werni Terus yang keempat itu Yang Rollover reaction Yang ini Ini sama ini Rollover reaction Terus yang ke Empat Seperti lima ya Hmm Aku nggak bisa ngedite sih Yang Revlon sama Yang Maybelline itu Mana yang lebih cepat Tapi sih Kalau Dari yang aku lihat Yang Yang Revlon itu Lebih less Shine Daripada yang Maybelline Jadi tuh Kalau yang Maybelline itu Bener-bener Kayak shiny Kayak Lip gloss Gitu loh Dia Ya nggak sih Kayak Kalau menurut aku sih Gitu Karena Dia kayak Lebih ke Liquid lipstick Yang nggak Matte Gitu lah Pokoknya Pokoknya Aku agak kecewa sih Sebenernya sama Maybelline Hmm Apa perlu gue Kipas-kipas Biar aku jadi matte Hmm Ya pokoknya Pokoknya yang kelima Itu Revlon Dan yang Kenam itu Maybelline So sorry Maybelline Hmm Hai Oke Sekarang aku udah selesai Nge-swatch Sebelas Lipstick Bibir aku rasanya Mau Lompat Dari muka aku Hebat kan Jadi Segitu dulu Lipstick haul Dari aku Semoga kalian suka Sama lipstick haul aku Semoga Bermanfaat juga Buat kalian Yang mau beli lipstick Dan masih bingung Beli apa Jangan lupa Baca Mini review-nya Di 1920vision.com Supaya Kalian lebih tahu Mana yang mau Kalian beli Oh iya Dari semua Lipstick Yang aku beli Aku paling suka Yang Aduh Aku paling suka Rollover reaction aku Yang Saddy Sama Revlon aku Yang Seduction Ini My top Yang kayak gini Yang kayak gini lagi Yeay Oh iya Jangan lupa follow Another social media kita Kayak twitter dan instagram Kalian juga boleh Ngefollow Snapchat Aku Lona Sama Sitar Loh Nanti kita Tulis username-nya Di description box Kalau kalian Kalau kalian mau Tanya-tanya Atau Mau request Sesuatu Tinggal Comment aja Di Bayo Tinggal Comment aja Di bawah Pasti Kita bakal Balas Kalau kita Lihat Dan Kalau kita Sempet Tapi Pasti Balas Tenang aja Semoga kalian Suka Dan bermanfaat Buat Kalian See you in Our next Video Bye Bye